Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sisingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Epsol Part 58 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan peperangan di kota Asura semakin sengit Suma pun ngamuk dan mengerahkan kekuatannya Sedangkan bertapa penjaga besi juga terus-terusan disupport oleh Raja Agung Raja Agung benar-benar serius untuk meratakan Asura Bahkan dia telah mengirimkan pasukan divisi terbaiknya yang dipimpin oleh tiga murid terbaiknya Yaitu hakim pemuluh darah, pertapa penjaga besi dan nona tanpa wajah Dan Raja Agung pun juga memberikan support yang luar biasa Yaitu dengan mengirimkan bola raksasa hitam kepercayaan yang membuat pasukan era kebangkitan pun tak bisa terluka Dan kekuatannya tak pernah ada habisnya Tapi meski begitu, rakyat Asura yang gila perang pun juga tak kenal menyerah untuk berperang Mereka pun mati-matian dan habis-habisan melawan pasukan zombie yang disupport dengan kekuatan tanpa batas Dan kini, Nyonya tanpa wajah pun sedang bertarung sengit melawan Tetua Huji Ia pun sangat bernafsu untuk mengambil wajah dari wanita Asura yang paling cantik di Asura itu Tetua Huji pun sangat geram dan ia pun berniat untuk segera memotong kepala dari Nyonya tanpa wajah Dan kini, terlihat cairan hitam di dalam bola raksasa Raja Agung mulai cepat berkurang Itu menandakan bahwa kali ini Asura benar-benar melakukan perlawanan yang sengit Karena walaupun Asura tidak memiliki kekuatan support seperti Raja Agung Tapi selama jiwa tempur mereka mendidih Maka mereka juga akan selalu bersemangat untuk bertarung dan tak kenal lelah Dan terlihat kini beruang Asura pun dengan ganasnya menghajar para pasukan era kebangkitan dengan palu godamnya Dia pun bertarung dengan sangat gila dan brutal Kebrutalan Asura ini membuat cairan hitam di dalam bola raksasa pun terkuras dan tinggal separuh Sementara saat ini, Suma pun masih terus memukuli bertapa besi Suma dengan tinju apinya, membabi buta menghajar bertapa penjaga besi Dan sambil terus memukuli, Suma pun terus berteriak Teruslah terbakar semangat juangku Dan mak doar, 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 doar Mak jerot Suma pun semakin meningkatkan pukulannya terhadap bertapa besi Dan doar Suma pun lanjut memukul dengan pukulan dobel tepat ke perut penjaga besi dengan sangat keras Sang bertapa besi pun kini mati kutu, tak bisa berkutip dan ia pun sangat shock dengan kekuatan Suma Dia tak menyangka akan tertekan seperti ini Padahal lawannya hanya seorang bocil Bertapa besi pun sampai-sampai kini mengeluarkan darah yang berupa lumpur dari mulutnya Karena memang dia hanyalah seorang zombie Dan kini diperlihatkan kuas Raja Agung yang menggores dengan keras sambil ia berkata Mustahil Raja Agung pun tampak panik merasakan murid kesayangannya yang terus tertekan seperti ini Ia pun lanjut berkata Bertapa besi, tidak ada yang mengenalmu lebih baik daripada aku Kamu memiliki kemauan yang sangat kuat Janganlah ragu, percayalah kepada aku Aku tidak akan mengecewakanmu Aku akan mengirimkan lebih banyak energi pikiran terus-menerus kepadamu Dan Kini terlihatlah aliran energi dari Raja Agung pun mengalir deras menuju kepada bertapa besi Sedangkan Suma pun kini masih tak menghentikan tekanannya Ia pun kini memutar-mutar tubuhnya sangat kencang seperti gasing dan makdohuar Setelah ancang-ancang dengan kuatnya Suma pun kini menendang bertapa besi dengan sangat keras hingga melayang di udara Dan kini bertapa besi terus diajar Suma Hingga lehernya pun patah Bertapa besi yang sudah tak bisa apa-apa Lalu memandang ke langit sambil berkata Mengapa? Mengapa nasibku berakhir seperti ini? Apakah misiku akan gagal? Sebenarnya Untuk menjadi apa aku di dunia ini? Siapa aku? Dan kini sang bertapa besi pun teringat akan masa kecilnya Ternyata Dulu ia dilahirkan dari keluarga bangsawan Yang sangat kaya dengan nama asli Ben Sansu Keluarganya memiliki barang-barang mewah dan apapun yang ia mau Keluarganya pun mampu untuk mewujudkannya Tapi entah kenapa Ben Sansu kecil tidak merasakan kebahagiaan Dia merasa ada yang salah dengan kemewahan yang dimiliki oleh keluarganya Karena dia merasa Dia lahir dari keluarga pejabat yang korupsi Dan pada suatu hari Kakek Ben Sansu sedang merayakan besta ulang tahun Para anggota keluarga pun terlihat sangat bahagia Dan saat Ben Sansu kecil datang Semuanya pun menyuruh agar Ben mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakeknya Akan tetapi bukannya ucapan yang menyenangkan yang keluar dari Ben kecil Melainkan saat itu ia berkata Kakek aku tidak pernah mengerti mengapa Mengapa ada orang di pinggir jalan yang mati kedinginan dan kelaparan Banyak orang miskin yang mati Sedangkan kita memiliki anggur dan daging yang tak ada habisnya setiap hari Siapa sebenarnya yang mengatur semua ini Anak cucu orang miskin selalu miskin Dan mereka tak punya kesempatan Kakek kamu telah menyakiti banyak orang Sejauh yang aku lihat Karmamu ada di bundakmu Kamu sangat kaya dan berumur panjang Anda tak pernah merasakan penderitaan Dan bahkan keluarga ini hidup dari hasil penderitaan orang lain Aku ingin tahu Apakah ada kebenaran di dunia ini Jika demikian Dimana aku dapat menemukannya Jelas saja Perkataan itu membuat kakek Ben dan juga ibunya Serta anggota keluarga yang lain pun menjadi terkejut Kenapa Ben berbicara seperti itu Dan kini Ben pun sudah menjadi dewasa Dan tak diduga Ia pun kini memutuskan untuk menjadi seorang bertapa Ia pun lalu meninggalkan rumah mewahnya Dengan tak membawa harta benda sama sekali Hal itu dilakukan Karena ia merasa bahwa semua harta dan kemewahan yang dimiliki oleh keluarganya Adalah dari hasil yang kotor dan juga korupsi Bahkan ia pun juga tak mengenakan pakaian sama sekali Benar-benar Dia memang bertekad untuk lepas dari harta duniawi Yang dimiliki oleh keluarganya yang dianggapnya sangat kotor Ia pun kini mulai berjalan untuk meninggalkan rumahnya Kepergiannya kini membuat para pelayan di rumahnya pun menjadi khawatir Mereka pun berkata Kalau mereka akan segera melaporkannya kepada tuannya Sedangkan pelayan wanita disitu sangat khawatir Karena saat ini sedang turun salju Sehingga cuaca sangat dingin sekali Tapi Ben pun tak menghiraukan mereka Dan ia pun terus berjalan meninggalkan rumahnya Dan ia pun mengatakan Kalau ia tak akan pernah kembali lagi Ben pun kini hidup sebagai seorang gelandangan Dia tidur dimana saja Dan memakai pakaian seadanya dari kain yang dia temukan Ben telah mencoba menjauh dari kehidupan yang kaya raya Namun dari hasil korup dan perbuatan jahat Dan di suatu malam yang dingin Ben pun tampak beristirahat di sebuah tempat yang berserakan di pinggir jalan Tiba-tiba saja Seorang ibu-ibu yang merasa iba pun datang dengan menyodorkan sebuah makanan berupa ubi Ben pun kemudian melirik ubi itu Tapi ketika Ben melihat ubi itu Matanya pun memerah dan berkata Korupsi Makanan hasil dari korupsi Korupsi yang tak terhitung jumlahnya Terus menerus merayap di dalam makanan Menjijikan Tampaknya saat ini pikiran dari Ben sudah rusak Semua yang ia lihat seolah-olah adalah barang yang kotor Bahkan ubi yang ia lihat seolah seperti ulat yang menjijikan Ben pun memukul mangkau yang berisi ubi itu sampai terlempar Jelas saja hal itu membuat ibu yang memberikan makanan itu pun jadi kaget Ben pun lalu berteriak Pergilah Aku tidak mau barang dari korupsi Apa tidak ada lagi sesuatu yang nyata sempurna di dunia ini Ibu itu pun kini terjatuh dan ketakutan Dia yang mempunyai niat menolong dan kasihan kepada Ben Tapi ia malah kena semprot Ben pun kini memegang tongkatnya lagi Hari demi hari berlalu Ben pun terus meneruskan melakukan perjalanannya lagi Ia pun terus mencari tempat yang benar-benar bersih dari kotoran dan kejahatan Tapi dia tak pernah menemukannya Hingga akhirnya Ia pun kini berjalan menuju ke atas bukit Sesampainya di tempat bukit yang sangat tinggi Dia berharap akan menemukan jawaban dan kedamaian yang ia cari selama ini Tapi kenyataannya Dia masih kecewa dan tidak menemukan jawaban apapun Seperti pada saat ia berjalan di bumi bawah Dan ketika dia melihat dunia ini dari atas Ia lalu menyadari Bahwa semuanya tidak ada yang sempurna Bahkan langit dan bumi juga tidak sempurna Dan semua keindahan di dunia ini juga tidak sempurna Hingga pada akhirnya Ben merasa sangat kelelahan Ia pun berbaring dengan tenang untuk beristirahat Tubuhnya yang sudah sangat kurus Dan tak pernah makan itu pun akhirnya tertidur di puncak bukit itu Tubuhnya pun kini semakin mengering Dan dia kini sudah tak lagi merasakan lelah dan mengantuk Karena saat ini ia telah tertidur untuk selamanya Dan tiba-tiba saja Ben kali ini telah membuka matanya yang terpecam Namun ternyata dirinya sudah berada di alam yang berbeda Karena dirinya saat ini sudah berada di dasar jurang neraka Jiwa Ben pun ternyata tak bisa melewati jembatan reinkarnasi Sehingga jiwanya pun kini terperosok ke dalam jurang paling bawah di alam baka Dan di sana Ben pun kini melihat di depannya sudah ada sosok yang bermuara hitam Dengan banyak orang di belakang yang mengikutinya Ben pun tampak kebingungan Ia pun lalu bertanya Siapa kau? Sosok hitam yang seperti kita tahu Bahwa itu adalah Raja Agung pun lalu menjawab Aku adalah sosok yang kamu cari Yaitu jawaban untuk semua pertanyaan yang selama ini kau cari Dan sontak saja Ben Sansu pun kini pertama kalinya merasa menemukan apa yang selama ini ia cari Ben merasa Akhirnya ia benar-benar menemukan jawaban yang telah ia kejar di seluruh umur hidupnya Karena jawaban itu Kini sudah berada tepat di hadapannya Ben Sansu pun lalu bersujud di depan Raja Agung Sangking terharunya Ia pun lalu mengeluarkan air mata dan berkata Oh benar Benarkah? Anda? Ben pun saking bahagianya Ia pun kini memegang rat kaki Raja Agung Ia pun kini menangis dan berteriak Benar Benar Ya benar Gunung itu akhirnya benar Anda adalah jawaban dari semua ini Sin lalu berpindah ke situasi saat ini Dimana pertapa besi pun kini tak berdaya dengan luka yang parah Karena telah diajar suma Bahkan tulang lehernya pun kini telah patah dan bengkong ke belakang Ia pun disitu lalu berkata Ngomong-ngomong Siapa aku? Aku adalah sang bertapa menjaga besi Ini adalah nama baruku yang telah diberikan oleh Raja Agung Nama ini mewakili kehidupan baruku Tetua Agung menginginkanku untuk terus menempa besi kemauan Dan terus menjaga visi dan misi kita Yaitu untuk mengubah dunia yang penuh dengan kotoran menjadi dunia yang benar-benar sempurna Raja Agung dari tempat lain pun kini berteriak kepada muridnya itu Hei penjaga besi Jangan menyerah Kamu harus bangkit dan memenangkan pertarunganmu Pertapa pun dengan pandangan yang kosong Dan dipenuhi oleh darah lumpur lalu menjawab Ya aku sepenuhnya percaya kepada anda tetua Tapi kini suma pun sudah berada di depannya Suma pun sudah ancang-ancang untuk segera melakukan serangan pamungkas Suma lalu menjelurkan keempat jarinya ke arah pertapa untuk segera membunuhnya Dan dengan cepat Pertapa besi pun lalu memegang kepalanya dengan kedua tangannya Dan segera menekannya dengan keras untuk mengembalikan tulang-tulang lehernya yang patah Tekanan itu membuat dari lubang-lubang di wajahnya pun kini mengeluarkan muncratan darah lumpur Pertapa pun kini mencoba bangkit dan mengerahkan seluruh tenaganya Ia pun lalu berteriak dan matanya pun kini menyala merah Kekuatan kepercayaan tanpa batas Dan mak beleng Ledakan besar pun kini terjadi di udara Sekilas terlihat sabetan yang cepat Dan darah pun muncrat dan menghujani bangunan di sekitar Dan kini terlihat pertapa penjaga besi pun tangannya sudah putus Dan mengeluarkan darah yang sangat banyak Ia pun lalu mendarat ke tanah Disusul dengan Suma yang juga kini mendarat di tanah Suma pun mencoba melangkahkan kakinya Tapi dari tubuhnya pun kini juga terlihat juga meneteskan darah yang lumayan banyak Dan tak disangka Kepala Suma pun kini ternyata sudah terpenggal oleh pertapa besi Dan kepala Suma pun kini telah lepas dari tubuhnya Dan layar Suma pun mengeluarkan banyak darah Tapi tubuh Suma yang jiwa tempurnya belum padam Tubuhnya pun kini masih berdiri Kepala Suma pun menggelinding dan menjauh dari tubuh Suma Lalu terkeletak di tanah Tapi tampaknya kesadaran Suma pun belum sepenuhnya menghilang Tatapan mata Suma pun masih tajam Suma pun lalu masuk ke dalam bayangannya Yang saat itu ia masih kecil dan sedang berbicara dengan ayahnya Ayah setiap kali aku berlatih dan bertarung dengan Asura lain Jika lukanya tidak terlalu parah Maka aku terus bertarung setiap hari Aku rasa dengan begitu aku bisa cepat menjadi lebih kuat Aku akan bekerja keras Ya akanku paksa tubuh ini untuk berlatih dengan keras Ayah apakah kau nantinya akan mengakuiku Tidak peduli betapa sulitnya Aku akan berusaha sebesar mungkin Menjadi pejuang Asura yang hebat Aku tidak akan mengecewakanmu Percayalah kepada aku ayah Tapi sang ayah pun disitu hanya terdiam saja Dan tak menjawab sama sekali perkataan dari Suma Dan tiba-tiba saja Sosok dari Raja Gila pun kini menjadi retak seperti kaca Retakan itu semakin banyak dan akan pecah Suma pun jadi panik dan memanggil ayahnya Dan kini cermin bayangan dari Raja Gila pun akhirnya pecah berkeping-keping Suma pun berteriak Ayah jangan pergi Apa kau merasa aku tidak mampu melakukannya Dan kepingan-kepingan pecahan dari Raja Gila pun berterbangan dan akan musnah Suma pun kini tak bisa berbuat apa-apa lagi Ia pun lalu tertunduk dan berlutut di tanah Tempat itu pun kini menjadi semakin gelap Dan tempat itu pun kini menjadi gelap gulita tak terlihat apapun Dan kini kesadaran Suma pun mulai menghilang Jiwa tempur yang masih menyala di tubuh Suma Perlahan-lahan juga menghilang Dan bruk Kini tubuh Suma pun terjatuh ke tanah Sedangkan pertapa pun kini tampak ngos-ngosan Karena memang saat ini tubuhnya benar-benar diforsir oleh energi dari Raja Agung Wajahnya pun tampak masih meringis Karena walaupun dia saat ini sudah menang Tapi ia sebenarnya tak terima dengan kekalahannya dari seorang remaja Asura Seandainya saja ia tak dibantu oleh Raja Agung Dia pasti sudah dimusnahkan oleh Suma Listrik merah pun kini terus mengaliri pertapa Dan pertarungannya dengan Suma Membuat energi di dalam bola hitam pun berkurang drastis hingga setengahnya saja Pertapa pun mulai memegangi lehernya dan menggerak-gerakkannya Dan matanya pun kini melotot Dan lehernya yang patah pun sudah kembali pulih Ia pun berkata Ah, ah, aku sangat percaya pada Raja Agung Pasti tak akan membiarkanku kalah Dan kini Raja Agung yang masih sibuk dengan kuasnya pun menanggapi Pertapa, percayalah dan setialah menjadi pengikutku Maka kau akan mendapatkan kemenangan Pertapa besi, kau adalah muridku yang paling kubanggakan Dan akibat terus-menerus mengaliri pertapa Energi dari bola hitam di atas kota Asura itu pun hampir terkuras Pertapa pun lalu berteriak puas Karena ia telah berhasil menjadi pemenang Dengan masih dipenuhi aliran dari bola hitam Ia pun berkata Ini baru permulaan Biarkan aku segera menyelesaikan pekerjaanku ini Asura lainnya harus mati di tanganku Dan tiba-tiba saja mata pertapa besi pun kini dikejutkan oleh sesuatu Karena ia melihat seorang Asura yang datang dan mengambil kepala Suma Lalu Asura itu berjalan mendekati tubuh Suma Dan ia pun lalu memasangkan kembali kepala Suma ke tubuhnya Dan ternyata Asura itu adalah sang Raja Gila Rahu Atau ayah dari Suma Yang akhirnya kini ia muncul setelah sekian lama ia menghilang tanpa ada kabar Raja Gila pun kini masih saja terdiam dan memandangi tubuh Suma Matanya pun kini menyala Tatapan yang penuh arti kini keluar dari sang Raja Sedangkan Suma pun kini belum ada tanda-tanda kehidupan Matanya pun masih terbuka Tapi pandangannya kosong Raja Gila pun kini mulai berdiri sambil masih memperhatikan putranya Pertapa Besi pun kini berkata Hei kau adalah Raja Gila yang legendaris itu ya Aku akhirnya melihatmu Raja Gila pun kini mulai menoleh kepada Pertapa Besi Ia pun lalu mulai mengaktifkan sedikit jiwa tempurnya Dan mulai berjalan mendekati Pertapa Besi Dan berk Raja Gila pun kini mendorong kakinya ke tanah Membuat lantai disitu menjadi hancur Dan tiba-tiba saja Mak zing 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 Pertapa Besi pun sangat kaget Karena ada sesuatu yang tajam Yang menebas tubuhnya dengan bertubi-tubi Membuat tubuh dari Pertapa Besi pun tergeser mundur Pertapa pun segera mencoba menangkisnya dengan tangannya Tapi ia pun sangat bingung dan berkata Apa ini? Aku tidak melihat pedang dan hanya seperti angin Tapi ini sangat menyakitkan Apakah ini hanyalah aura dari Raja Gila? Benar-benar mengerikan Dan kini terlihat Raja Gila pun akan melakukan gerakan lain Dan ternyata Tangan Raja Gila pun saat ini mulai meraih pedang legendaris di bungkungnya Dan tampaknya Saat ini Raja Gila mulai benar-benar akan serius Dan akan melakukan pembantean serta balas dendam Atas semua perlakuan mereka kepada putranya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton